Sejumlah 43 peserta dari perwakilan klub sepak bola di Kabupaten Pati mengikuti kursus wasit sepak bola lisensi C3 Kabupaten Pati tahun 2019 yang diselenggarakan kerjasama Persipa, didukung ASK PSSI Pati serta Dinpora Paras Tempat di Aula Kantor Dinpora Paras Senin Siang. Terut hadir dalam acara seremoni pembukaan pelatihan tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Selamat Singgi Purnomo Jati, Ketua Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Pati, Edi Seswoyo, Wakil Ketua Persipa Pati, Karti Arifin, serta peserta pelatihan wasit. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Selamat Singgi Purnomo Jati mengatakan pelatihan ini sangat penting untuk mendorong pesepak bolaan di pati khususnya di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional, bahkan internasional. Harapannya, semakin banyak wasit-wasit muda yang ikut bergabung menjadi wasit di Kabupaten Pati. Kita adakan pelatihan, pelatihan khusus wasit sepak bola, pesensisi tingkat Kabupaten Pati yang disenggarakan di Aula Dinporapak. Pelatihan ini sangat penting untuk mendorong pesepak bolaan di Kabupaten Pati khususnya di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional, bahkan juga internasional. Kita berharap makin banyak wasit-wasit muda yang ikut bergabung menjadi wasit di persepak bolaan di Kabupaten Pati ini. Singgi menambahkan, setelah selesai mengikuti pelatihan, para peserta dalam waktu dekat akan diproyeksikan untuk memimpin pertandingan Liga Pati, baik usia 16 maupun usia 22 yang saat ini tengah berjalan. Ini kita adakan pembukaan yang sudah dibuka oleh Bapak 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 Dinas dan memudahkan Rakyat dan Presiden Kabupaten Pati Pak Asinggi secara teknis nanti hari ini kita rekistrasi dan penjelasan-penjelasan umum dari materi nanti besok pagi mulai di lapangan. Jadi ada tes fisik, nanti juga ada praktek-praktek yang akan dilaksanakan di lapangan. Jadi teorinya ada, tapi prakteknya juga paling penting itu nanti di lapangan di Joyo Pusul. Wakil Ketua Persipa Kardi Arifin mengungkapkan, pelaksanaan pelatihan akan dilaksanakan pada Senin tanggal 18 sampai dengan Minggu 24 November 2019. Sedangkan para peserta yang terdaftar berasal dari perwakilan klub sepak bola yang ada di Kabupaten Pati dan belum pernah mengikuti pelatihan wasit. Sedangkan untuk memberi materi dari PSSI Pusat yang diwakili oleh ASPROF PSSI Jawa Tengah. Diakui karti, kebutuhan wasit di Pati untuk Liga memang kurang, sehingga ketika sekali diputar Liga ada 16 wasit yang diterjunkan. Padahal jumlah wasit yang berlisensi belum memenuhi jumlah tersebut, sehingga Kabupaten Pati sangat membutuhkan lisensi wasit ini. Tim Liputan, Jahia TV